Mau di teman-teman lu? Saya anjing! Saya anjing! Saya anjing! Oh aku! Bikir aku! Bikir aku! Penyiksaan Lesti dan awal mula kepergok mesraan, dibongkar mantan pegawai Rizky Bilar. Mantan pegawai Rizky Bilar bongkar semua kebusukannya secara live bersama para warganet yang penasaran akan KDRT yang menjadi insiden viral saat ini. Muncul pertanyaan dari warganet apakah Lesti menjadi korban atau gimana? Sehingga muncul pernyataan yang cukup untuk disimak. Aku mau tanya bang Lesti korban atau gimana? Oke kita buka disini biar terang-benderang. Jadi kalian gak bertanya-tanya lagi. Lesti adalah korban ya? Jadi sebenarnya ini privasi. Tapi sudah saatnya untuk saya speak up agar semua masyarakat Indonesia tahu, ungkap tim kreatif yang tidak menyebutkan namanya seperti yang dikutip dari channel Youtube Boril Entertainment. Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Jadi semenjak menikah kemarin, ia borok Rizky Bilar sudah diketahui oleh Lesti. Ternyata Bilar sebelum menikah dengan Lesti, sudah memiliki istri Siri dan mempunyai seorang anak. Hal itu sudah menjadi problem dalam rumah tangga mereka. Namun karena banyaknya endorse dan iklan yang harus mereka jalankan. Mereka harus mempertahankan hubungan mereka ya, agar semua itu berjalan karena jobnya sudah ditanda tangani kontrak. Kalian harus tahu dulu para artis itu, mereka kalau sudah terjun ke dunia entertainment, mereka itu hidupnya penuh dengan kredit ya. Semuanya itu kredit rumah, kredit mobil. Jadi kalau mereka nggak bekerja, otomatis kreditnya itu tidak bisa tertutupi. Sehingga hubungan Lesti dan Bilar ini hanyalah untuk menutupi kredit. Dari mobil, rumah mewah mereka, jadi harus mereka selesaikan job-job mereka itu. Sehingga mereka bertahan sampai saat ini, seiring berjalannya waktu akhirnya Bilar ketahuan. Pada saat itu handphonenya lupa dimatikan privasinya dan Lesti melihat langsung chat mesra Bilar dengan seorang wanita. Setelah melihat chat mesra tersebut, Lesti langsung menangis, menjerit, betapa sakitnya hati seorang istri diselingkuhi. Lalu Lesti meminta pulang ke rumah orang tuanya saat itu juga. Namun Bilar yang takut popularitasnya menurun akibat tidak ada Lesti lagi. Dan dia takut Lesti tidak mengerjakan kontrak-kontrak dan job-job serta endorse semua yang sudah ditanda tangani. Sehingga dia memaksa Lesti, langsung mencekik, memukul, membanting, dan menyeret Lesti ke kamar mandi. Begitulah sadis dan kejamnya demi harta dia rela menyiksa istrinya. Apa yang terjadi jika mereka bercerai? Kata pria yang mengaku sebagai karyawan Lesti kejora itu. Masalahnya jika berdamai dan kembali serumah, siapa yang dapat menjamin Rizky Bilar tidak akan melakukannya lagi. Keselamatan pelantun tembangku lepas dengan ikhlas itu tentu menjadi pertaruhan. Seperti diketahui, akibat KDRT itu pedanggut cantik, Lesti kejora dikabarkan mengalami cidera serius di kepala dan masih menjalani perawatan intensif dengan pengawasan beberapa dokter. Pihak dokter yang merawat telah memberikan informasi bahwa sang biduan mengalami luka serius di bagian kepala. Karena itu Lesti kejora harus mendapatkan perawatan dokter spesialis THT, spesialis ortopedi, dan spesialis saraf. Buntut KDRT ke Lesti kejora, kini nasib Rizky Bilar seperti di ujung tanduk, KPI boykot acara di TV dan radio. Lesti kejora alami KDRT dari Rizky Bilar, komisioner KPI, Nuning Rodiyah lakukan boykot screenshot YouTube Indosiar. Karena itu Lesti kejora harus mendapatkan perawatan dokter spesialis THT, spesialis ortopedi, dan spesialis saraf. Pihak rumah sakit, dokter Puspaha. Widowati menjelaskan bahwa ibu satu anak itu mengalami cedera bagian kepala dan harus menjalani perawatan oleh sejumlah dokter. Masih dalam perawatan beberapa dokter, dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter saraf untuk cedera kepalanya, kata dokter Puspaha. Widowati seperti dilansir dari harian update pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Selain mengalami luka-luka di bagian tangan, Lesti kejora juga disebutkan cedera di kepala hingga kerongkongan mengalami pergeseran. Terima kasih telah menonton!